Semoga hal ini menjadi pembelajaran. Polda Sumatra Selatan berhasil menangkap Bobi Chandra, pemilik tambang batu bara ilegal di Kabupaten Muara Enim. Penangkapan berlangsung di sebuah apartemen di kawasan Sentul, Jawa Barat. Menurut hasil penyelidikan, tambang ilegal yang dikelola tersangka yang telah beroperasi selama lima tahun hingga mengakibatkan kerugian negara lebih dari 556 miliar rupiah. Polisi juga melibatkan PPATK untuk melacak aliran dana dari aktivitas ilegal tersebut dan menyita sejumlah aset mencakup tiga unit tanah, bangunan, lima mobil mewah, dan beberapa motorsport. Polisi menyebut kasus ini masih dalam pengembangan terkait dugaan tersangka lain dan modus operandi yang digunakan. Dan ditemukan adanya kegiatan penambangan dan penampungan batu bara ilegal di area hak guna usaha PT. Bumi Sawindo Permai. Di area tersebut merupakan area Bukit Asam yang terletak di Dusun 2, Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung. Kabupaten Muara ini yang tidak memiliki izin. Untuk total aset. Total aset yang diamankan sebanyak 13 miliar. Saat ini, Bobi Chandra menjalani pemeriksaan dan ditahan di Polda, Sumatera Selatan dan terancam pasal berlapis mengenai pertambangan dan TPPU. Reski Oktora, Muklas Defensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan Terima kasih telah menonton!